Intro Welcome to ASRWheel Wah, gimana teman-teman kabarnya? Sehat kan? Nah, itu yang penting Gue lagi di Jakarta Diesel Squad Ini bengkel yang spesialis diesel Kita baru nyampe aja ada Fortuner Yang lagi di Purging Nah, Purging itu apa sih? Di sini mobil Ranger kita Ini lagi pengen di Purging sama Om Eric Nanti gue gak mau ganggu dulu Tapi, di sini gue juga bawa mobil F30 Diesel kita Berwarna kuning ini Pengen ganti oli PTT nih Karena kan kemarin di gudang dan kantor PTT Kita dapet hampers ya Nah, ini gue ganti di sini juga sekalian Dan ini ada banget di sekian kemarin Gue pengen nanya-nanya dulu ya ke Bang Rizky Halo Abang Halo, gimana Abang? Tophie udah kebalik nih Tophie Yoi, Bang Rizky Iya Bang Lu udah tadi nyampe ya? Udah, udah duluan Duluan nyampe? Nah, ini berarti di sini Bengkel Jakarta Diesel Squad ini Jadi, emang PTT support banget di sini ya? Iya, kita di sini support untuk Jakarta Diesel Squad ini untuk oli-oli dieselnya Jadi, kalau teman-teman bagian Jakarta Timur, lo bisa nyari oli-oli ada di sini ya? Ada di sini Dan pelayanannya juga lengkap Selain ganti oli, dia bisa purging juga di sini Oh, juga bisa? Iya, purging diesel Terlalu bisa mampir ke sini Kalau misalkan tinggal-tinggal dekat Jakarta Timur Nah, itu aksesnya dekat banget Ini tol becak kayu ya? Iya Di bawah tol becak kayu Nah, alamat lengkapnya ada di sini nih, guys Iya, benar Nah, sambil nunggu ini diganti oli Nah, itu lagi di purging Kita tanya aja om Erick nih Di-applyin sih purging itu Mari kita tanya Oke, Bang, makasih ya Oke Nah, om Erick Ya, om Sehat, om? Alhamdulillah Alhamdulillah Om Erick Ya Purging ini apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih Gue sendiri belum tahu loh purging ini apa Oke Purging, ada apa ya? Kalau dibilang purging itu apa Mungkin agak bingung ya orang ya Kita bilang purging itu apa Kalau saya, simpelnya di sini Orang Indonesia Purging apa ya? Tune up mobil diesel Oh, tune up mobil diesel ya? Iya, tune up mobil diesel itu Salah satunya adalah dengan metode purging Oh, metodenya namanya purging tadi Metode purging itu Apa sih ininya? Sebenarnya Jadi dia membersihkan fuel system Fuel system itu mana saja nih Yang pasti nozzle injektornya Terus ada pipa-pipanya itu kan Pipa-pipa yang dilewatin sama solar Terus common railnya Supply pumpnya Itu membersihkan apa sih? Membersihkan dari endapan-endapan solar Apalagi kalau kita pakai biosolar ya Nah Jadi kan mungkin ada endapan-endapan Jadi itu dibersihin lah Kayak mungkin Kayak orang cuci darah kali ya Oh iya benar Iya, kira-kira kayak orang cuci darah Jadi itu kalau manusia itu kan Punya pengguluh darah ya Iya benar Pengguluh darah kan biasanya kalau orang-orang Udah senior gitu kan Senior ya Ada kolesterol Kolesterol, benar Kolesterolnya kita rontokin lah Rontokin Itu dengan metode purging Kira-kira seperti itu Berarti ini tahap-tahapannya nanti di purging Nah itu juga kendalanya sih Surubini uptrekannya agak berat ya Iya Itu pertama Lalu ada metode kedua Yaitu metode namanya disini Air intake system cleaning Air intake system cleaning Itu apa tuh? Jadi kalau air intake system cleaning itu Untuk membersihkan Jalur masuknya udara Pernapasannya Oh iya Pernapasannya mesin Paru-parunya lah Iya Kalau tadi kan Minumannya nih Dari sisi minumnya Ini dari sisi pernapasannya Jadi sekaligus membersihkan turbonya Membersihkan intercoolernya Sampai ke pipa-pipa ini semua nih Pipa-pipa yang dilewatin sama Udara tadi ya Udara tadi itu Termasuk ke throttle bodynya Terus masuk sampai ke ruang bakar Nah itu penting Apalagi kalian yang jarang-jarang service Ini boleh banget nih Datang ke Jakarta Diesel Squad Ikutin sama dipakai si Rubin Untuk membeli si diesel kalian Nah ini untuk kayak gini om Ada batasan umur mobilnya gak sih? Atau ada Sebenernya gak ada sih Semua mobil bisa diesel ya Bisa, yang penting mobilnya mobil diesel Yang penting mobil diesel guys Oke om, lanjutin lagi om Oke siap Siap Nah guys, jadi ini udah dilakukan ya Ini sampai hitam banget nih Kenal potnya, awas kena kita Parah banget kotor Parah banget om ya Tuh, sekotor ini Kotor banget ya Kotor banget ya Namanya juga mobil tempur ya Mobil ini kita pakai kemana aja Dan jarang juga Ini kotor Nah ini nih The best Tuh, Jakarta Diesel Squad Lame penontonnya Tuh, lihat ini dong Dari VTT Tuh, wah ini tuh gue begini Wah, udah seneng ya Dia bersih Padahal itu cuma baru disemprot dari air doang Tuh, dari si kenal potnya Apa yang akan dilakukan di dalam Mari kita lihat Aku ya rumah Kampung-kampung gua yang di Kampung Penampasan mobil ini diperbaiki lagi ya Kotor banget ya Iya ya Ya, kurang lebih seperti itulah Itu begitu memper Langgar lagi peredaran darahnya itu Peredaran apa namanya Ya kalau ginjalnya agak-agak rusak diperbagusin ya Cuci darah Cuci darah ya Darahnya mobil seperti ini Karena mobilnya, mobil tempur mas Iya Nah, ini lagi proses dihidupin Nah, nanti itu gimana tuh sistemnya Yang itu Yang mana, yang air intake Air intake? Air intake itu nanti kan Dia diinjek ke setelahnya filter udara Di misting Di misting, dikonversi jadi pusat, jadi bong Oh, ha ha Nanti kan itu bilas turbo Iya Dorong lagi sampai ke interkuler Iya, benar Dini tersebut kan banyak oli-oli ya Iya benar Yang terperangkap disitu Ha ha Pong Yang dari tadi diinjek Ha ha Itu kan lebih efektif untuk mengikat Oli Olinya kotorannya tadi ya Dibolong sampai ke total body Dibolong lagi ruang bakar Akhirnya dibuang ke belakang mulai kenalpon Oh gitu Makanya biar tarikannya lebih panjang lagi Palingnya di air intake Oke Siap Gitu Oke bang, terima kasih Nah guys, ini lagi buka filter solar Bagaimana kondisinya? Mari kita buka Boleh, jackpot Apa om? Jackpot Jackpot ya Dia yang mana sih filter itu ya? Yang hitam Oh yang hitam itu? Udah hitam sekali Tuh Udah kotor guys Udah hitam banget loh Nggak ganti ini berapa kilometer sih dia? Maksimal 10.000 km loh Kalau pakai belakang solar Maksimal 10.000 km lah kita ganti ya Tuh Oh jadi itu filternya beda ya Emang bensin ya kalau yang solar ya Kalau yang bensin kan kecil-kecil ya Kalau solar tuh khusus dia saringannya tuh Nih Tuh Kotor banget Udah hitam Udah kerak-keraknya Sekarang si F30 Nah kita ganti olinya Ini udah dinaikin Nah ini nih Ini kita tadi sempat agak bimbang naikin ke sini Tapi ini aman udah diganjel pake karet bawahnya Nah ini kita lihat nih Oli lamanya gimana bentuk Apakah sudah hitam banget? Apa masih bagus nih kalian? Tapi kalau namanya ganti oli sebagus-bagusnya juga pasti dibuang kan? Nggak akan kita pake Nah yang gue seneng dari bengkel ini adalah bersih ya guys ya Jadi Bener-bener mobil kalian tuh disini dipasangin Pelindung nih Biar nggak kena baju dari mekanik-mekanik yang ada disini gitu loh Dan ini Ganti oli aja niat loh Sampai pakai lift Dinaikin bukan didongkrak Tuh Jadi bener-bener olinya turun Jadi nggak dimiring-miringin Nggak digiginin tuh Gak dibuka Udah Buka belum? Nah udah mulai nih Oke Nah sambil nunggu olinya kita keluarin yang lama Nah ini gue baru pertama kali ngeliat mesin F30 dibuka covernya nih Emang ya mobil BMW Eropa ini lebih kayak elektrik lagi tuh Gua banyak banget sampai ke blok kabel yang ada disini Nah ini uap panas dari mesinnya Sebenernya Sebenernya kalo kita liat F30 ini mesinnya kecil guys Dan ini diesel ya Gua ingatin ini diesel Udah kecil mesinnya Gak gede-gede banget kayak diesel-diesel yang lain Tuh Tuh Biar dia turun di dalam-daleman di atasnya biar turun olinya Bisa apalagi mobil ini yang aneh ya Tuh 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 Udah hitam banget Ide aja gue gini tuh Hitam banget Kalo dibilang kental masih kental Tapi ini udah hitam banget guys Nah jadi wajib kita ganti Dan di dalamnya juga kan udah ada tandanya Wajib ganti oli diingetin Nah ini kita ganti Itu lagi dipasang baut dulu Nanti kita isi olinya Olinya yang mana ya tadi ya Oh yang ini nih Dynamic Super Camerail Nah ini Bang Rizky ya Olinya Sebelah sini dok Ngapain kamu di belakang Iya 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 Nah Ini sebelum dipaksa Gua pingin nanya-nanya nih Bang Ini kelebihannya apa yang ini Dynamic Super Camerail ini dia Multi Apa nama Multi Fiskositas Jadi dia bisa Bisa untuk bensin dan diesel Bensin dan diesel Jadi standar Standar untuk apa Untuk merentukan oli mobilnya Untuk kapal ini ya Bisa untuk bensin dan diesel Jadi untuk Super Camerail ini Kalau di diesel Bisa intervalnya Sampai 10.000 kilometer Wow Iya Dan dia juga punya teknologi DL Booster Untuk membersihkan Besin-besin Besin di dalam mobil Ya ada kerak-kerak Dia bisa diontokin juga guys Ini juga Nih ini berapa liter nih Bang? Ini 6 liter 6 liter ya? Wah ada dua ternyata 6 liter Jadi isinya berapa liter dia? Ini 6 liter Pas 6 liter Pas 6 liter ya 30 pegang aja Bang Oke 6 liter Nih tuh Nih Nih Ada khususnya juga BMW Iya Ini lengkap banget nih Yang Ford khusus Ford Yang BMW Yang khusus BMW Iya bener Jadi kalian gak usah ragu-ragu lagi guys Yang gue bilang Dan ini Kita dikasih hampers oleh Dediki Ludri Kan Habis Lebaran Gini nih hadiahnya nih guys Makanya gue langsung pasang Kemarin kan kita gantinya di kantor Sekarang kita gantinya di Jakarta di Sales Squad Betul Kalau di kantor kemarin Kasian abangnya Iya Sendal itu Abang Ando Ando Ya Ando Ando Ardo Ardo ya Ardo Ardo ya Bang Ardo Sia jadi kita disini aja Oke Kita masukin Bang ya Oke Sip Oh iya Om Ering Ini udah kelar yang ini ya Sudah selesai ya Jadi tadi gimana nih Om Setelah Om purging tadi Ada kendala gak sih? Kalau dibilang kendala sih Alhamdulillah gak ada kendala ya Mobilnya Mudah-mudahan sehat Mudah-mudahan sehat Ya Abis purging Insya Allah lebih enak lagi mobilnya Amin Mudah-mudahan lebih enak lagi Nah tadi tuh Om semprot pakai air biasa Di kenal pot Itu keluar sih gitu emang wajib ya? Maintenance kita tuh dari bengkel Iya Ini SOP kita memang nyemprot kenal pot Karena kan di kenal pot itu isinya jelaga semua kan Bener Apalagi mobil diesel kan Ya kita semprot Supaya jelaga-jelaganya pernah keluar semua Iya Sampai airnya bening Keluarnya bening Tadi kan pertama keluar itu hitam banget Hitam banget Sampai airnya bening Kenapa? Kita gituin Supaya Kalau uji emisi Insya Allah lolos Iya Karena kalau dia kotor banget Pas uji emisi Pasti gak lolos Pasti gak lolos Karena kan Uji emisi mobil diesel itu kan Berdasarkan kepekatan Kenal pot ya Pasti asep kenal pot ya Makin hitam makin pekat Kenal potnya Otomatis gak akan lolos uji emisi Itu salah satu Kuncian dari kita Supaya lolos uji emisi Nah Dan lagi pula Mobil si Ruby ini Dia kan bukan cumi-cumi darat nih Iya Jadi asepnya gak begitu ngebul Makanya juga harus dibersihkan Biar asepnya itu Walaupun solar Tapi fresh lah tidaknya Asep baru gitu loh Berarti ini udah selesai Tinggal asetan bawa aja om ya Nah tadi ada dimasukin-masukin ke Bensin itu apa itu om? Dimasukin ke tanti solar itu Kita nyebutnya disini tuh vaksin Vaksin? Iya jadi Ini mobil udah Divaksin Udah divaksin guys Jadi itu gunanya adalah untuk Memperbaiki kualitas Solarnya Hmm Yang pertama untuk naikin setennya Yang kedua ada Ada cleanernya juga Yang ketiga ada zat untuk Lubricity Untuk melumasi Oh iya Jadi ya Insya Allah Lebih enak lah Ameh Oke gitu lah Oke ribetnya kelar Tinggal bawa pulang om ya Tinggal gas Tinggal gas Asik Tinggal gas cobain Mudah-mudahan lebih enak Ameh Gak berat lagi Siap Oke ini udah kelar Tinggal nunggu si F30 guys Nah ini oli yang dipakai 6 liter Nah gue pengen tau nih Apa aja sih kelebihan si oli ini Gue panggil aja nih Bang Ardo Bang Sini bang Halo mas Halo Bang Ardo Pasang aja bang Pasang aja ya Gitu hidup gak? Oh hidup hidup Oke itu Bang Ardo Ya Ini apa sih kelebihan oli yang dipakai Untuk F30 ini bang? Nah Karena F30 itu kan mesinnya diesel Yang sudah dilengkapi dengan sistem DPM Iya Itu kan update treatment device Ya Gimana untuk menekan emisi Ah Emisi pada mobil diesel Diesel Kita tau kan Eropa itu ketat banget Bener Nah ini emisinya sudah Euro 5 Euro 5? Euro 5 Paling ya setingkat Setingkat lebih tinggi dari Euro 6 lah Hmm Kurang kurang ya Kurang dikit lah ya Nah Nah disini kita sudah ada menyematkan DDL booster juga Oh DDL booster Itu apa? Ini sistem aditif Lampungnya lebih mempersihkan pada oli diesel Oh Oh Jadi ini lebih Apa jasoknya lebih Nge-protect ya Nah Kita kasih gambaran Misalkan Kita ngelap kaca nih Dengan air doang Ah Terasanya pasti agak lengket kan Bener Nah debu cepat menempel juga kan Iya Nah kalau kita pakai sabun Iya Berbeda pasti Kaca lebih bersih Lebih licin Bener gitu Jadi debu juga gak cepat Mudah menempel lagi Nah fungsinya itu seperti itu Oh fungsinya seperti ini Membersihkan Dan mengkunci sisa deposit pada oli Oh iya Iya Nah untuk olinya sendiri berapa liter nih? Kalau untuk F30 itu dengan filter 5,3 5,3an lah ya Iya Kalau tidak dengan filter itu 5 liter cukup 5 liter cukup Nah ini nih Yang gue suka Olinya sendiri bener-bener dari Thailand Dan ini khusus BMW Khusus Eropa Khusus Eropa BMW dan Mercedes juga ada Mercedes juga ada nih Oh ini MB ini Mercedes Benz ya Iya Oh begitu Apa ya Kalau gue bilang Ngingat ya Jadi Si PTT sendiri Ngebuat oli itu dari Yang untuk Eropa Eropa dikhususin lagi ya Untuk Ford juga Ford gitu ya Jadi yang gak sembarangan Mereka Ngebuat oli tadi guys Oke bang Terima kasih banyak Terima kasih